Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video pembahasan kali ini saya akan membuat tutorial cara menaikkan sebuah tegangan adaptor ya teman-teman nah disini adaptornya ini kan dia adaptornya outputnya 12 volt 1 ampere sengaja saya buka seperti ini biar pembahasannya itu lebih menarik nah inputnya itu kan tegangannya 220 volt sampai maksimal ini 240 input tegangan AC lalu melalui beberapa komponen dan outputnya itu terakhirnya itu keluarnya disini tertera 12 volt 12 volt 1 ampere apakah benar 12 volt baik kita coba ya kita ukur dulu nih saya hubungkan adaptornya sudah menyalah lalu kita tes atau saya tes nah disini pakai apometer geser lagi nah oke tertera di kamera 12 volt 5 12 12,4 atau 12,5 benar ini 12 volt bisa dilihat karena propnya gerak-gerak nah ini output 12 volt ini akan saya rubah menjadi 25 sampai 30 volt caranya bagaimana gampang sekali teman-teman simak ya ini kan outputnya sekarang 12 volt ya nah pertama kita analisa dulu rangkaiannya ini analisa setelah analisa di sisi belakang kita baca dulu nah kuncinya untuk menaikkan sebuah tegangan adaptor dari 12 volt ke 30 volt itu adalah bagian diodal zener yang harus kita modip ini diodal zener nya kita ganti yang 30 volt nah berhubung stok saya disini nggak ada akan saya buat loss aja karena biasanya karena biasanya untuk output dari opto ini 30 volt untuk adaptor-adaptor yang beredar di Indonesia baik kita angkat dulu nih bagian diodal zener nya saya lepas nah dilepas nanti teman-teman bisa lihat hasilnya itu lebih dari 12 volt outputnya maksimalnya 30 kalau nggak salah itu nah ini kan diodal zener 11 volt nya itu udah saya angkatnya oke kita ukur saya gubatin dulu aja untuk ininya crop nya oke langsung saya hubungkan ya ini tanpa diodal zener nah ketika tanpa diodal zener output itu maksimalnya di angka 31 dari 25 sampai 31 memang nggak stabil dan kalau mau stabil harus dikasih lagi diodal zener nya tapi nilainya yang lebih besar dari 11 volt ya teman-teman kalau ini kan 11 volt nah teman-teman bisa ganti yang 30 volt ada 25 27 juga ada diodal zener itu nilainya per kelipatannya per 1 volt ada ya untuk cara belinya gimana cara belinya tinggal beli ke toko elektronik sekitar kota teman-teman bilang bahwa mau beli diodal zener yang 30 volt nah nanti mereka ngasih nah untuk lengkapnya list lengkapnya saya akan lampirkan di deskripsi disitu ada link bisa buat teman-teman belajar mengenai pembahasan diodal zener baik demikian saja video kali ini yang baru gabung di video yang baru gabung di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe nya sampai jumpa di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati